Nah nanti keyboard kalian akan kembali normal Halo Arbitel terima sudah bertamu di channel ini kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi keyboard yang salah fungsi enggak cuman di laptop saja tetapi juga di PC kalian bisa untuk menerapkan cara ini dan langsung saja ke caranya nah ini merupakan cara yang basic silahkan kalian klik kanan logo start disini kemudian silahkan kalian menuju ke menu device manager setelah itu silahkan kalian pilih di menu keyboard nah biasanya disini itu beda-beda yang namanya nah disini saya akan pilih yang nomor pertama nah disini silahkan kalian klik kanan terus update driver setelah itu silahkan kalian klik ini set automatically for driver nah kemudian ini sudah selesai terupdate nah pastikan ketika kalian menggunakan cara ini silahkan koneksikan internet kalian nah kemudian silahkan yang nomor terakhir ini namanya standard PS per2 keyboard nah ini juga di update driver saja seperti ini juga sudah silahkan close nah kemudian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian ketik disini language setting nah disini ada language setting silahkan kalian klik ini kemudian silahkan kalian Scroll kebawah nah di bagian ini di bagian English United State ini silahkan kalian klik saja nah kemudian kalian klik option nah disini silahkan kalian Scroll kebawah nah disini ada add keyboard nah silahkan kalian klik ini kemudian kalian Scroll kebawah dan pilih yang ini United State International yang qrti silahkan kalian klik ini nah kemudian yang keyboard orinya ini silahkan kalian remove remove ya ini yang ini kalian remove nah terus kalian close nah jika di tab ini keyboard kalian udah normal jadi kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya akan tetapi jika keyboard kalian itu masih belum normal silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silahkan kalian klik tombol FN nah silahkan kalian klik tombol FN di keyboard keyboard ini ya FN di keyboard pebarengan dengan W jadi FN dan W dipencet pebarengan FN dan W dipencet pebarengan nah jika semisal laptop kalian itu masih belum normal lagi silahkan kalian ketik FN shift dan F11 ditekan secara bersamaan nah nanti keyboard kalian akan kembali normal nah jika kalian terbantu untuk dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe dan like dan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian masih mengalami suatu kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati